Romantika Sebilah Pedang Jelit 13. Bagian 4. Jurus Pedang ke-15. Bab 1. Rahasia Pesanggerahan Coan Sin Iehek. Cong Hoa memang manusia macam begitu. Demi melakukan sebuah pekerjaan yang dia anggap harus dilakukan dan dia rela melakukannya, maka gadis itu tidak pernah akan memikirkan akibatnya. Sekalipun ada golok yang dipalangkan di atas tengkutnya, tidak nanti dia akan berubah pikiran. Mungkin manusia semacam ini dianggap sedikit goblok, tapi bisakah kau mungkir bahwa dia pun terhitung seseorang yang menawan? Api menjilat dengan dasyatnya, sekalipun ada seekor gajah raksasa yang lari masuk pun dalam waktu singkat akan terbakar hangus, apalagi hanya seorang manusia. Dalam hal ini bukannya Cong Hoa tidak memikirkan, hanya saja dia terlambat berpikir ke situ, karena orang itu begitu penurut dan lari menuju ke arah yang dianjurkan, bagaimana mungkin dia hanya berpeluk tangan saja? Kobaran api begitu dasyat, bisa jadi baru melangkah masuk, tubuh mereka sudah terbakar jadi abu, tapi bagaimanapun dia tetap nekat akan memasukinya. Menanti kobaran api berhasil dipadamkan, dia tetap tidak berhasil menemukan dia di antara reruntuhan dan puing yang hangus. Yang tersisa di tempat kejadian hanya kayu arang dan abu bekas kebakaran, tidak dijumpai tulang belulang manusia. Jangan lagi tulang belulang manusia, bahkan bangkai semut yang kecil pun tidak dijumpai satu pun. Cong Hoa sudah enam kali melakukan penelusuran, sudah enam kali membongkar sisa puing yang berserahkan di tempat itu, sekali demi sekali, dia mencari terus, gagal yang pertama dilanjutkan pencarian yang kedua. Hasilnya? Tetap tidak ditemukan apa-apa. Bagaimana mungkin bisa begitu? Dengan jelas sekali dia saksikan orang itu lari menuju ke tengah kobaran api, kenapa tidak berhasil ditemukan jenazahnya? Sekalipun dia sudah mati terbakar, paling tidak tentu akan ditemukan sisa-sisa tulang belulangnya. Tidak ditemukan apa-apa. Sama sekali tidak ditemukan apa-apa. Cong Hoa gelengkan kepalanya berulang kali, mengawasi sisa puing yang berserahkan, mimik mukanya saat ini seperti seseorang yang baru saja melihat setan, dia hanya mengawasi ke tengah arena dengan pandangan mendelong. Kemana larinya orang itu? Dengan metu kepala sendiri dia saksikan orang itu lari menuju ke tengah kobaran api, kemudian dia pun segera menyusul dari belakangnya, kenapa tidak dijumpai jenazahnya? Kenapa bisa muncul kejadian seperti ini? Kemana kaburnya orang itu? Sebenarnya dia sudah tiba di mana? Atau mungkin kobaran api yang membara kelewat dasyat sehingga tulang belulangnya pun ikut terbakar hingga jadi abu. Sewaktu Cong Hoa berhasil lolos dari jelatan api tadi, pakaian yang dikenakan sudah terbakar hingga tidak berbentuk, bahkan kulit tubuhnya lamat-lamat terasa sakit, Tentu saja sebagian rambutnya ikut terbakar hangus. Tapi orang itu, kenapa dia bisa hilang lenyap tidak berbekas? Mungkin pertanyaan ini tidak akan bisa dijawab oleh siapapun. Satu-satunya orang yang bisa menjawab pertanyaan tersebut mungkin hanya dia seorang. Tapi dimanakah ia sekarang? Suasana di arna kejadian amat kalut, suara manusia hirup pikuk, namun Cong Hoa bagaikan puncak bukit karang yang bersalju abadi, berdiri tidak bergerak, walaupun sepasang matanya tertuju ke tengah puing dan memandangnya tanpa berkedip, namun sorot matanya justru sedang memandang ke tempat kejauhan sana. Sungguh keji perbuatan orang itu, sadar kalau rahasianya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, kuatir kalau sudah tidak punya cukup waktu untuk melaksanakan operasi pemusnahan, ternyata dia tidak segan untuk mengirim seorang jagoannya untuk memancing perhatian Cong Hoa, agar dia punya waktu untuk melepaskan kobaran api. Bukan saja dia ingin memusnahkan rahasianya, membantai Cong Hoa, bahkan keselamatan orang kepercayaannya pun ikut dikorbankan. Abu bekas kebakaran yang berwarna hitam meninggalkan jelaga di mana-mana, abu yang beterbangan terhembus angin melayang di udara bagaikan asap putih. Selewat tengah hari terlihat tawan tipis mulai terhimpun jadi gumpalan mega, tampaknya sore nanti ada kemungkinan turun salju. Suara hiruk pikuk masih menggema memecahkan keheningan, masing-masing orang sedang membanggakan kehebatan sendiri ketika menolong api tadi, tidak seorang pun yang memperhatikan kehadiran Cong Hoa di tempat itu. Tiba-tiba Cong Hoa merasa ada sepasang metu di antara kerumunan orang banyak sedang mengawasi tengkuknya dengan sorot metu yang setajam sembilu, dengan cepat ia berpaling, namun tidak berhasil menemukan pemilik dari sepasang metu yang tajam itu. Sorot metu yang tajam bagai metu golok, manusia yang kabur bagai kabut tebal. Siapakah pemilik sorot metu setajam semilu itu? Diakah pelaku pembakaran ini? Cong Hoa mulai melakukan pelacakan, mulai melakukan pencarian, dia berharap bisa menemukan pemilik sorot metu yang tajam itu. Tapi sejauh metu memandang, hampir sebagian besar yang hadir adalah pegawai dari pesang gerahan ditambah mereka yang rasa ingin taunya besar. Mungkinkah pemilik sepasang metu, tajam itu bersembunyi di balik kerumunan orang banyak? Tidak ada. Cong Hoa yakin orang itu sudah tidak ada. Mungkin dia sudah pergi dari situ. Baru saja Cong Hoa akan melakukan pencarian ke arah lain, mendadak ekor matanya menangkap sesosok bayangan manusia yang terasa amat dikenalnya. Dengan cepat dia membalikan tubuh, lalu dia pun menyaksikan ada 7-8 orang sedang bersiap-siap meninggalkan tempat itu. Ketika dia mencoba memperhatikan dengan lebih seksama, ternyata dari ke-7-8 orang itu tidak dijumpai bayangan manusia yang amat dikenalnya itu, tapi dia dapat merasakan bahwa gerak-gerik berapa orang itu ada yang tidak benar, hanya saja dia tidak bisa menjelaskan di mana letak ketidakbenaran itu. Tiga orang yang berada di paling depan dapat segera dikenali sebagai pegawai dari pesang gerahan pengobatan, mereka mengenakan pakaian seragam berwarna putih, kendatipun wajahnya diliputi kemurungan, namun tidak bisa menutupi perasaan hatinya yang gembira karena menyaksikan bencana itu. Berikutnya adalah seorang kakek berusia setengah abad lebih, walaupun tubuhnya sedang bergerak meninggalkan tempat itu namun pikirannya seakan masih tertinggal di arna kebakaran, berulang kali dia. Berpaling untuk menengok ke arah tempat kejadian, wajahnya nampak sangat murung. Menyusul di belakang kakek setengah umur itu adalah dua orang wanita, mereka mengenakan jubah panjang berwarna hijau, di antara kerumunan orang banyak, suara kedua orang inilah yang kedengaran paling besar. Di belakangnya lagi adalah seorang lelaki yang gemuknya bukan kepalang, setiap berjalan satu langkah, dia segera berhenti sejenak untuk mengatur napasnya yang ngos-ngosan. Menurut perkiraan Chong Hoa, paling tidak orang itu berbobot dua ratusan kati lebih, mana gemuk, perawakan tubuhnya pendek lagi sehingga sekilas pandang bentuknya mirip sekali dengan segumpa bola daging. Caranya berjalan sangat lucu, seperti seekor gaya yang sedang dilatih berjalan. Chong Hoa tidak tahan untuk tertawa, tapi dengan cepat senyumannya membeku, caranya berjalan, betul, caranya berjalan, dia segera menyadari bahwa hal yang tidak beres pada ketujuh-delapan orang itu adalah kerum mereka sewaktu berjalan. Dia merasa bahwa paling tidak ada satu orang di antara rombongan itu yang caranya berjalan tidak seperti kerum jalan orang pada umumnya, dia berpendapat, tidak seharusnya dalam keadaan seperti ini orang tersebut berjalan dengan kerum begitu. Semestinya dia berjalan dengan kerum berjalan yang normal. Sekali lagi Chong Hoa memperhatikan rombongan orang itu. Tiga orang pegawai pesanggerahan berjalan dengan ringan dan gembiranya. Si kakek setengah umur berjalan sambil tiada hentinya berpaling. Lalu kedua orang perempuan yang berjalan sambil ngoceh tiada habisnya dan terakhir si bola daging yang berjalan seperti gajah melangkah. Semuanya normal, semuanya tidak ada yang aneh. Chong Hoa mulai merabak ujung hidung sendiri, di saat itulah mendadak dia berhasil menemukan sesuatu hal yang amat normal. Ternyata kakek setengah umur yang tiada hentinya berpaling itu dalam waktu singkat telah berhasil melampaui tiga orang yang berada di depannya, bahkan dengan cepat telah berbelok ke sebelah jalan kecil. Bagaimana mungkin seorang kakek setengah umur seperti itu bisa berjalan jauh lebih cepat ketimbang tiga orang pemuda yang masih kuat, bahkan berhasil melampauinya. Di samping itu, caranya berjalan pun sangat aneh, kaki kanannya melangkah dulu kemudian kaki kirinya baru diseret maju ke depan. Benar, ternyata car berjalan kakek setengah umur ini yang membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak beres, ketika berjalan masuk ke jalan kecil yang lain itulah mestinya dia telah menggunakan car berjalannya yang normal. Sebelum hari ini, rasanya dulu dia sudah pernah menyaksikan car berjalan seperti ini. Orang itu tidak lain adalah seseorang yang mempunyai bekas luka bacokan di antara alis matanya, orang yang mengajaknya menuju ke kota Sechutin. Cong Hoa mulai tertawa, dia segera melakukan pengejaran, kali ini dia tidak ingin kehilangan jejaknya lagi. Menanti Cong Hoa menyusul sampai di jalan setapak itu, si kakek setengah bayak itu sudah berjalan keluar dari pesanggerahan pengobatan Coan Sin Iehek. Saat itu dia sudah berjalan di tengah daun kering yang berguguran di akhir musim gugur. Cong Hoa segera menjejakan kakinya dan melambung ke udara, kemudian dalam berapa kali lompatan ia sudah menyusul di belakangnya. Keluar dari pesanggerahan Coan Sin Iehek, Cong Hoa mempercepat gerakan tubuhnya, tidak selang berapa saat kemudian dari kejauhan dia sudah saksikan bayangan punggung kakek setengah umur itu. Ketika berjalan tadi kakek itu nampak sangat beba dan lamban, tapi begitu menggunakan ilmu meringankan tubuhnya, kecepatan geraknya benar-benar luar biasa dan tidak malu disebut seorang jago kelas 1. Sudah seperminum teh berlalu, namun selisih jarak di antara mereka berdua masih tetap bertahan pada posisi semula. Setelah melewati punggung bukit, jalan semakin menurun, di bawah kaki bukit itu terdapat sebuah dusun. Jalanan di tempat itu pasti banyak orang berlalu lalang, berarti tidak mungkin bagi mereka untuk menggunakan ilmu meringankan tubuh lagi. Jarak dengan dusun itu makin mendekat, tidak heran kalau suasana pun bertambah ramai, kini di kiri kanan jalan bukan saja banyak orang berlalu lalang bahkan mulai muncul penjual kaki lima yang mendirikan tenda di sepanjang jalan. Begitu memasuki dusun, seperti yang diduga Chong Hoa tadi, kakek setengah umur itu tidak berani berlarian dengan ilmu meringankan tubuhnya lagi, kera berjalan yang bebal dan bodoh pun kembali muncul di depan mata. Sekarang Chong Hoa berani memastikan kalau kakek setengah umur itu tidak lain adalah Chong Hoi miat, walaupun caranya berjalan sangat bodoh dan bebal namun cepat sekali gerakannya, seandainya Chong Hoa harus meniru caranya berjalan, mungkin selama hidup jangan harap bisa menyusulnya, maka terpaksa dia mulai berlarian. Sekalipun berlarian di tengah jalan gampang memancing perhatian orang banyak, paling tidak jauh lebih mendingan daripada berlarian dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh. Ketika dia mulai lari, selisih jarak di antara mereka berdua pun makin lama semakin bertambah pendek, ketika hampir saja berhasil menyusul, mendadak kakek setengah umur itu berpaling seraya berteriak keras, Rampok. Rampok. Ada perampok wanita ingin merampah suhuang peti matiku teriakan itu segera menarik perhatian banyak orang, caci maki segera bergema di sana sini, Chong Hoa pun menjadi pusat perhatian orang banyak, sementara kakek setengah umur itu segera berlagak gemetaran dengan muka pucat, malah sudah ada berapa orang pemuda yang datang memayangnya. Sekarang, biar Chong Hoa menceburkan diri ke dalam samudera pun tidak akan bisa mencuci bersih tuduhan itu, di tengah hari bolong apalagi di tengah jalan raya ternyata seorang gadis muda ingin merampok uang beli peti mati milik seorang kakek setengah umur, siapapun pasti akan menyingsingkan lengan baju untuk memberi pertolongan. Tiba-tiba saja Chong Hoa ingin tertawa, pekerjaan macam apapun pernah diakerjakan tapi belum pernah jadi perampok, apa mau dibilang justru berulang kali dia dituduh sebagai perampok, pertama dituduh Ui Sao Ya dan sekarang oleh si kakek selaka, yang jelas adalah penyaruan dari Chong Hoa niat ini. Betul, aku memang akan merampas uangmu tiba-tiba Chong Hoa berseru lantang, wajahnya menunjukkan rasa gusar yang luar biasa, aku memang ingin merampas modalmu untuk membeli peti mati, aku ingin menyaksikan kau mampus terampal yang kubur. Suamiku sudah berbaik hati dengan menampungmu di rumah kami, melihat usiamu yang sudah tua, luntang lantung tidak punya tempat pemondokan, kau bisa tinggal di rumah kami secara bebas, tapi kau, siapa tahu kau manusia berhati binatang, menggunakan kesempatan di saat suamiku pergi, kau telah melolohku dengan arak, lalu ketika aku mabuk, kau, kau, bicara sampai di sini Chong Hoa pun berlagak sesenggukan hingga tidak sanggup melanjutkan perkataannya. Tidak ampun lagi, caci maki dan kata umpatan segera berganti sasaran, hampir semua orang yang ada di situ mulai memaki-maki kakek setengah umur itu. Perbuatan apalagi yang bisa lebih bejat daripada usaha seorang kakek hidung belang merogol gadis muda, kerumunan orang banyak pun selangkah demi selangkah menghampiri kakek itu. Diam-diam Chong Hoa melirik sambil tertawa girang, ingin mencelakai aku? HMM. Sekarang rasain pembalasanku. Selangkah demi selangkah kakek setengah umur itu mundur ke belakang, sementara kepungan orang banyak semakin merapat. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar seseorang berseru keras, salah sasaran, salah sasaran, semuanya salah besar, hari itu sewaktu kau mabuk, dia tidak berbuat kurang ajar kepadamu, justru dia datang mencariku dan minta aku pulang untuk merawatmu, mana mungkin dia telah melakukan perbuatan tidak senonoh desakan semua orang pun seketika berhenti, tanpa terasa mereka berpaling. Begitu mendengar teriakan itu, Chong Hoa segera tahu siapa yang telah datang, diam-diam dia menyumpah di dalam hati, kalau mau datang kenapa justru datang di saat ini? Ui Sawya dengan wajah penuh senyuman munculkan diri dari kerumunan orang banyak. Aku tahu, kau pasti akan salah paham kepadanya, ternyata dia masih bermain sandiwara, aaaai, biniku, kalau ada urusan mari kita bicarakan di rumah saja. Kurang ajar. Berani amatnya menyebutnya sebagai bini, untuk sesaat Chong Hoa tidak tahu haruskah marah atau tertawa. Ketika para penonton mendengar kalau urusan hanya salah paham, mereka pun segera membubarkan diri. Baru saja Chong Hoa hendak menghalangi kakek itu agar tidak melarikan diri, tahu-tahu Ui Sawya telah menarik tangannya. Lepaskan aku dengan gelisah Chong Hoa merontah, berusaha melepaskan diri, siapa tahu Ui Sawya memegangnya kuat-kuat, malah sambil tertawa ujarnya, biniku, jangan marah lagi, kalau kau tidak lepas tangan, aku benar-benar akan marah seru Chong Hoa sambil menarik muka. Baik, lepas, lepas, dia benar-benar lepas tangan, tapi sewaktu Chong Hoa berpaling lagi, dia sudah kehilangan jejak kakek setengah umur itu. Sinar senja di musim gugur meski tidak secantik sinar matahari di musim panas, namun memiliki pula sebuah keindahan yang khas. Chong Hoa sedang duduk termangu di tepi jendela sambil memandang cahaya senja di kejauhan sana. Menurut kau, orang itu adalah Chong Hoa niat tanya Ui Sawya. Mungkin kau yakin tanya Taitian pula. Di luar jendela ada angin, di dalam ruangan ada api, di atas api terdapat tubingku, di atas tungku terdapat kuali, di dalam kuali terdapat hidangan huoko yang lezat. Sambil menghirup kuah, Taitian mengamati wajah Chong Hoa. Perlahan-lahan dia berpaling, mengambil cawan di meja dan meneguk habis isi cawannya, kemudian baru berkata, kemarin pagi aku datang ke kuburan lokesian, secara ringkas Chong Hoa menceritakan semua kisah yang dialaminya kemarin pagi, ketika menyinggung soal proses pembuatan mumi yang disaksikan di ruang bawah tanah, tiba-tiba Ui Sawya menghela nafas panjang. A-A-A-I. Sungguh tidak disangka di dunia ini benar-benar terdapat kemampuan seperti ini, katanya setelah meneguk secawan arak, setelah mati dan menjalani berbagai proses, benarkah suatu ketika nanti mereka akan hidup kembali? Di dunia ini memang terdapat banyak orang pintar, ilmu pertabiban pun kian hari kian bertambah maju, siapa tahu suatu ketika nanti benar-benar bisa terwujud kejadian seperti itu, kata Tai Tian. Arak dengan cepat telah habis diteguk, akit si pelayan dari Chin Chun Wan dengan cepat menyuguhkan kembali dua botol arak Tiok Yap Ching. Secara ringkas Chong Hoa melanjutkan kembali kisahnya hingga bagaimana dia lolos dari api kebakaran yang amat dasyat itu. Aku tidak berhasil menemukan jenazahnya meski sudah kucari kemana-mana, demikian dia berkata, sementara aku masih murung dan masgul, tiba-tiba kujumpai dia pun hadir di arna kejadian, dia, apakah kau maksudkan si kakek rentan yang kau kejar itu tanya Tai Tian? Dan orang itu kau maksud sebagai Chong Huyn Miat Sambung Ui Saw Yap pula. Sebetulnya aku tidak berani terlalu yakin, tapi caranya berjalan telah meninggalkan kesan yang kelewat dalam bagiku, kaki kanannya selalu melangkah lebih dulu kemudian baru disusul kaki kirinya secara terlahan-lahan, care berjalan Chong Huyn Miat memang sedikit agak aneh, kata Tai Tian kemudian, tapi kau tidak bisa. Menuduhnya sebagai Chong Huyn Miat hanya lantaran caranya berjalan, bila tidak ada sesuatu yang tidak beres, kenapa dia langsung kabur setelah bertemu aku mungkin dia benar-benar mengira kau adalah perampok selaui saw ya sambil tertawa, bukankah barusan dia menuduhmu sebagai rampok perempuan aku malah mengira aku adalah seorang Tai Kamsela Chong Hoa Jengkel. Sekalipun tadi aku sempat memanggilmu sebagai bini, toh tidak perlukan sumpahi aku jadi seorang kasim, coba kalau tidak kau halangi tadi, sekarang kita sudah tahu malaikat dari manakah dia itu, belum tentu, ujar Tai Tian, bila dia benar-benar seperti apa yang kau katakan, hebat ilmu meringankan tubuhnya, biar Rui Saw ya tidak munculpun, dia pasti masih mempunyai care lain untuk meloloskan diri, sekalipun dia bukan Chong Hui Miat, paling tidak pasti ada hubungannya dengan rahasia mumi, Tai Tian tidak bicara lagi, dia hanya termenung sambil putar otak, sementara Ui Saw ya meneguk arak tiada hentinya. Angin berhembus lewat menggoyangkan pohon waru yang tumbuh di tepi jalan, berapa lembar daun berguguran dan terbang melayang dimainkan angin. Mendadak Tai Tian berkerut kening menyusul tangan kirinya diayunkan ke depan, pria ang sebuah mangkuk kuah sudah terbanting hancur di atas lantai, kuah yang tumpah pun mengalir membasai seluruh permukaan tanah. Dengan tertegun Ui Saw ya mengawasi mangkuk yang pecah itu, kemudian menengok pula ke arah Tai Tian. Hei tegulnya, kalau kau memang jemuh melihat tampangku, aku bisa pindah ke meja lain, Chong Hoa pun tidak habis mengerti, dia tidak tahu mengapa secara tiba-tiba Tai Tian bersikap begitu, baru saja dia ingin bertanya, tampak peluh dingin telah bercucuran membasai wajah Tai Tian, darah meleleh di ujung bibirnya yang digegit kuat-kuat bahkan tubuhnya mulai gemetar keras. Hei, kenapakah serunya? Tai Tian tidak menjawab, sepasang matanya mengawasi hidangan yang ada di atas tungku api tanpa berkedip. Dalam kuah ada racunnya kembali Chong Hoa bertanya. Tai Tian mengangkuk kaku. Berhubung waktu itu udara sangat dingin, begitu hidangan mulai mendidih, Tai Tian dan Ui Saw ya segera menghabiskan dua mangkuk kuah, sementara Chong Hoa tidak ikut minum kuah itu lantaran sejak kecil dia memang tidak terbiasa minum panas-panas, maka dia membiarkan kuah dalam mangkuknya dingin terlebih dulu. Tidak disangka justru karena kebiasaan tersebut, hal ini malah selamatkan dirinya. Chong Hoa tidak membuang waktu lagi, dengan cepat diatotok tiga buah jalan darah penting di tubuh Tai Tian, kemudian menotok pula berapa buah jalan darah di tubuh Ui Saw ya. Gunakan tenaga dalam untuk mendesak keluar racun, paling baik lagi kalau bisa disalurkan lewat ujung jari seru Chong Hoa kemudian. Percuma, tidak ada gunanya suara itu tiba-tiba muncul dari belakang meja kasir. Sambil tertawa terkekeh akit si pelayan rumah makan sudah muncul sambil mengunci pintu depan. Waktu itu adalah saat beristirahat rumah makan itu, maka dalam ruangan yang luas hanya tinggal Chong Hoa bertiga. Racun itu bernama Saul I Ching, asmara seorang gadis, biar Tabib Hoa Tua lahir kembalipun jangan. Harap bisa memunahkan pengaruh racunnya, kata akit lagi. Saul I Ching benar, begitu racun itu masuk ke dalam tubuh maka rasanya seperti berada dalam pelukan seng kekasih, begitu hangat, lembut dan mesra, siapapun enggan untuk melepaskan diri dari keadaan itu, kemudian setelah berhenti sejenak, lanjutnya, bayangkan saja, siapa sih orang di dunia ini yang bisa melayani pelukan mesra seorang kekasih. Sungguh dasyat pengaruh dari pelukan kekasih ini, keluh tai tian sambil tertawa getir, pandangan matanya memancarkan penderitaan yang hebat. Benar, pelukan mesra seng kekasih benar-benar bikin orang tidak tahan, sambung Ui Sawya sambil tertawa getir pula, aku bersumpah tidak akan berani bercinta lagi di kemudian hari, hingga tahun ini paling tidak usia Ui Sawya sudah melampaui tiga puluhan tahun, walaupun dia sudah puluhan tahun berkelana dalam dunia persilatan, meski sudah banyak kejadian besar yang dia lakukan, namun belum pernah ada seorang manusia pun yang menyaksikan dia berpacaran atau bercinta. Chong Hoa memandang ke arahnya dengan wajah murung, untuk sesaat dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akhi pun sedang mengawasi mereka, tentu. Saja memandang dengan senyuman nikulum, senyum kebanggaan. Racun ini meski tidak sampai mematikan, paling tidak dalam satu jam mendatang kau tidak akan bisa menggunakan tenaga dalammu lagi, suara akit kedengaran semakin bangga. Chong Hoa mulai tertawa dingin. Sekalipun mereka sudah keracunan, tapi aku toh tidak ikut minum, katanya. Kau. Biarpun kau habiskan sebaskon kuah, racun tersebut tidak nanti akan berpengaruh bagimu, kapan kau pernah menyaksikan seorang gadis berbaring dalam pelukan gadis lain. Kemudian setelah tertawa, lanjutnya, aku pun telah mencampurkan sejenis obat khusus untukmu. Oya bahkan obat ini memiliki sebuah ciri khas yang sangat aneh. Apakah anda hanya obat itu memang khusus dirancang untuk para setan arak? Ujar akit sambil mengawasi guci arak di hadapannya, jika racun itu dicampurkan ke dalam benda lain maka sama sekali tidak ada reaksinya, tapi, kalau dicampurkan ke dalam arak, keadaannya akan berbeda sekali, bagaimana bedanya semakin keras arak itu semakin berkasiat racun tersebut, karena itu aku menyebutnya sebagai arak tua, arak tua? Bagus, bagus sekali Chong Hoa tertawa tergelak, justru arak tua yang makin diminum makin nikmat, aku senang kalau kau pun bisa menikmati arak tua itu, sehingga tidak menyianyikan pengorbananku, apakah arak tua sama dengan arak souliching tentu saja, meski tidak semesra pengaruh arak cinta seorang gadis, arak tua pun memiliki keistimewaan yang berbeda, dengan susah payah kau carikan dua arak bagus, memang tujuannya agar kami bisa mencicipi peluh mulai membasai ujung hidung Chong Hoa. Orang bilang kuda jempolan untuk enghiong, arak wangi untuk jagoan, memangnya aku salah, aku tidak menyangka caramu menyamar jadi pelayan sangat hebat, kata Chong Hoa sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Akit tidak marah, dia malah tertawa. Aku tidak perlu menyamar, karena sejak dulu aku memang seorang pelayan, jauh sebelum menjadi anggota Ching Leong Hwee aku memang sudah pelayan, justru yang ku pelajari sekarang adalah bagaimana memanfaatkan peranku sebagai seorang pelayan, ucapan yang bagus, pantas didenda tiga cawan arak seru ui saw ya tiba-tiba sambil meneguk lagi tiga cawan arak. Kalau toh identitasmu sudah tersimpan sangat rapi, mengapa kau bongkar rahasiamu hari ini? Tanya Taitian pula, memangnya kau ingin naik pangkat jadi seorang Chiang Puee. Kau kira aku tidak tahu apa tujuan kedatangan kalian hari ini? Ujar Akit Hambar, ketika pertama kali Hoa Syochia curiga kepadaku, waktu dia takut aku diperalat orang, takut aku dibunuh orang untuk menghilangkan saksi, menanti terjadi peristiwa di hutan bunga Buee, ketika kait perpisahan direbut orang, kalian tentu mulai curiga pasti ada yang membocorkan rahasia ini, setelah menatap Taitian sekejap, lanjutnya, sewaktu kau mendatangi rumah bambu, tentu saja kau curiga kalau Inbuoke besar kemungkinan adalah anggota perkumpulan Naja Hijau. Menanti hal ini berhasil kau buktikan, kau pun pasti menduga tentu masih ada orang lain yang bekerja sama dengan Inbuoke, dan siapakah orang itu? Sambil tertawa Akit mengawasi mereka bertiga. Setelah dipertimbangkan berulang kali, akhirnya hanya aku orang yang paling dicurigai, kata Akit sambil menuding hidung sendiri, sekalipun kelihatannya sejak awal hingga akhir aku sama sekali tidak terlibat, tapi kalau ditelah kembali, kelihatannya aku memang sedikit tersangkut, kau keliru, seandainya sampai sekarang kau tetap menyaruh jadi cucu kura-kura, kami malah sama sekali tidak menaruh curiga kepadamu, ujar Chong Hoa. Betul Ui Sawya menambahkan, curiga urusan curiga, kalau tanpa bukti, kami toh tidak mungkin menuduh orang secara sembarangan, sebenarnya aku sendiri pun kurang setuju untuk membongkar identitasku pada saat ini, sayang ada seseorang yang tidak setuju, kata Akit tetap tertawa. Siapa aku? Suara itu muncul dari anak tangga, disusul suara langkah manusia yang naik ke atas loteng. Suara langkah yang tetap, mantap dan penuh bertenaga. Entah sejak kapan kegelapan malam telah menjelang tiba, seluruh ruangan rumah makan Chong Chun Muan telah bermandikan cahaya lentera. Dengan metel, terbelalak lebar Chong Hoa, Tai Tian dan Ui Sawya mengawasi orang yang sedang berjalan naik ke atas loteng. Mimik muka ketiga orang itu menunjukkan perubahan yang berbeda, ada yang tercengang, terperangah, ada pula yang kaget, seakan tidak percaya. Ternyata orang yang berdiri di mulut tangga tertawa sangat lebar, tertawa sangat menawan. Ternyata kasru Tai Tian sambil menghela nafas. Tentu saja aku, kecuali aku, siapa lagi di dunia saat ini yang memiliki begitu banyak resep dari Tabithuat Tuo. Jadi kau juga yang memusnahkan semua rahasia pembuatan mumi yang berada di ruang bawah tanah. Tanya Chong Hoa. Benar, siapakah si setan pengganti yang kau utus kemarin? Apakah dia pun ikut mati terbakar siapakah dia sudah bukan urusan penting lagi? Kata orang itu dengan suara yang ramah, bukankah aku yang menjadi incaran kalian semua? Ui Sawya menghela nafas panjang, selanya, kau memiliki kedudukan yang bagus, status yang terhormat. Mengapa melah menurunkan derajat sendiri dengan menjadi begundal orang lain? Orang itu tidak menjawab, terhadap pertanyaan sebangsa itu dia memang selalu menolak untuk menjawab, dia hanya tertawa. Padahal pesanggera Hanco An Sin Iehek sudah dianggap sebagai tempat keramat, tempat yang disegani dan dihormati setiap umat persilatan, bahkan nama besar Hanco An Sin pun sudah hamat termahur di kolong langit, kenapa kau tidak segan untuk menghancurkannya kata Taitian pula. Ternyata orang itu tidak lain adalah Hanco An Sin. Hanco An Sin hanya tertawa, dengan langkah yang amat santai dia berjalan ke dalam ruangan, sementara sorot matanya memandang ke arah Taitian. Sejak kapan kau mulai curiga kepada kutanya dia? Setintar lalu orang mengira kematian lokasi yang disebabkan terkena kait perpisahan, padahal kau seharusnya mengerti juga, dia bukan mati karena terhajar kait perpisahan, dia mati karena terkena sejenis racun yang membuatnya tidak sanggup mengerahkan tenaga dalamnya, yaa, racun Saul I Ching. Waktu itu aku tidak tahu apa namanya, tapi secara lamat-lamat bisa kuduga kalau racun itu sebangsa bubuk enggemasan yang bisa membuat orang mati rasa, kata Taitian, bila bubuk enggemasan yang hebat pun berhasil ditemukan orang, rasanya tidak sulit untuk membuat racun sebangsa Saul I Ching, oleh sebab itu kau mulai mencuriga aku belum, aku belum menaruh curiga kepadamu, Taitian menggeleng, kemudian aku tiba di rumah bambu, minum arak yang sudah dicampuri opium sehingga muncul hayalan tentang burung kakak tua berdarah, beruntung waktu itu U I Saw yang muncul tepat waktu dan selamatkan jiwaku, setelah berhenti sejenak, lanjutnya, tapi yang membuat aku sangat terkejut adalah ternyata inbu. Oke dapat menggunakan ilmu pedang toh miya cap sakiam, menunggu kau bertemu dengan Chong Hoa dan mengetahui masalah peti mati kosong dan ruang bawah tanah, kemudian bila kalian rangkai semua persoalan menjadi satu, memangnya saat itu aku bisa menyangka lagi kata Hang Coan Sin dengan nada hambar. Tahukah kau, selama ini aku selalu menghormatimu kata Taitian, bukan saja menghormati kehebatan ilmu pertabibanmu, aku pun menghormati kau sebagai seorang kuncul sejati. Mengapa kau justru melakukan perbuatan terkutuk macam ini bergabung dengan perkumpulan Ching Leong Wee, bukan perbuatan yang terkutuk, kata Akit sambil tertawa, perkumpulan naga hijau, HMM, manusia macam kau pun bisa bergabung dengan perkumpulan Ching Leong Wee, tidak tahan Chong Hoa berseru. Hang Coan Sin termenung sejenak, lewat berapa saat kemudian dia baru menghela napas panjang. Oleh karena aku adalah manusia semacam ini, maka baru bergabung dengan perkumpulanmu kau, sahutnya. Berarti kau masuk atas dasar sukarlatanya Ui Sawya. Benar, aku benar-benar tidak habis mengerti, Gumam Chong Hoa seraya menggeleng, aku benar-benar tidak habis mengerti, mungkin kau tidak mengerti lantaran kau sama sekali tidak tahu manusia macam apakah dirimu ini, tiada perubahan apapun di atas wajah Hang Coan Sin, tapi kelopak matanya justru menyusut kencang, sekilas perasaan apa boleh buat terlintas di wajahnya. Sekalipun begitu, paling tidak aku masih percaya kalau kau bukan seorang Xiao Jin berhati telengas seperti anggota perkumpulan Ching Leong Wee lainnya, kata Kai Tian. Untuk kesetian kalinya Hang Coan Sin termenung, setelah itu perlahan-lahan dia baru berkata, aku belajar ilmu pertabiban memang bertujuan untuk menolong orang, sebab aku mendapat tahu, dari 10 orang tabib yang ada di dunia ini, 9,5 di antaranya hanya manusia goblok. Eh, dalam hal ini aku sangat setuju, ui saw ya manggut-manggut. Tapi kemudian, aku belajar ilmu pertabiban sudah bukan untuk menolong orang, lalu untuk apa terakhir aku belajar ilmu pertabiban karena aku sudah sama sekali keranjingan, kesetanan. Dalam melakukan pekerjaan apapun, bila sudah keranjingan, dia gampang kesetanan. Maka kau pun bergabung dengan perkumpulan Ching Leong Wee, tanya ui saw ya. Perkumpulan Ching Leong Wee tidak lebih hanya sebuah organisasi pembunuh, kata Chong Hoa, aku tidak habis mengerti, apa hubungannya dengan ilmu pertabiban? Aku mengerti, ujar Tai Tian, meskipun dalam perkumpulan Ching Leong Wee banyak terdapat teknik membunuh yang sangat menakutkan, namun terdapat juga banyak resep rahasia untuk mengobati orang, seperti misalnya obat campuran opium yang kuteguk di rumah bambu tempoh hari, bila digunakan pada jalan yang benar, khususnya bila dipakai untuk mengobati penyakit, seringkali kasihatnya jauh di luar dugaan, air bisa membuat sampan mengambang, dapat pula membuat sampan tenggelam. Bila kau menggunakan untuk hal yang positif, serbuk bisuang pun bisa menjadi obat penyembuh yang mustajab, kata Hong Chuan Xin cepat. Bisuang? Bukankah benda itu sangat beracun? Bisa dipakai untuk mengobati apa? Tanya Chong Hoa tidak habis mengerti. Pernah dengar sistem pengobaran dengan racun melawan racun benar? Nah, itulah kegunaannya, sekujur badan Chong Hoa sudah mulai gemetar tiada hentinya. Entah karena udara semakin dingin? Atau karena reaksi arak tua? Kelopak matanya terasa semakin berat dan ingin dipejamkan, tapi perasaan hatinya tetap meronta. Dia tetap meronta dan berusaha membuka matanya kembali. Dia seakan melihat Hong Chuan Xin sedang tertawa. Dia pun seolah mendengar Rui Sao Ya sedang bertanya, berarti kau bergabung dengan perkumpulan Ching Leong Hwee karena ingin belajar ilmu pertabiban benar. Kalau memang untuk mengobati orang, kenapa masih membunuh orang terkadang untuk membunuh, terkadang untuk menolong. Sewaktu mendengar perkataan itu, kulit Matu Chong Hoa sudah terasa sangat berat, kemudian dia tidak mendengar suara apa-apa lagi. Pada saat itulah dia terbayang kembali sorot Matu I. Sao Ya yang seakan sedang dirundung kekesalan. Bubur kedelai dari nona hitam. Ruangan itu dominan berwarna putih, Nyo O Ching berbaring di tengah warna putih. Dinding yang putih, tira jendela yang putih, seprei yang putih, tapi kegelapan pekat berada di luar jendela. Sedemikian hitamnya hingga membuat perasaan hati remuk redam. Walaupun sepasang Matu Nyo O Ching sedang mengawasi kegelapan malam di luar jendela, namun, sinar matanya entah sudah berpetualangan hingga kemana. Nun jauh di depan sana terlihat tawan sedang bergerak, di tengah hembusan angin lamat-lamat terdengar suara aman anjing yang saling bersahutan. Malam, mengapa selalu mendatangkan kesepian? Mendatangkan kesedihan? Malam ini bintang bertaburan di angkasa, rembulan bersinar tanpa suara, suasana tercekam dalam keheningan yang luar biasa. Keheningan yang membuat perasaan hati orang berbuai mabuk. Sinar mati masih melayang kian kemari, namun telinganya mulai bergerak. Malam sangat pening, oleh sebab itu suara langkah kaki yang ringan selalu memancing perhatian khusus. Bab 2. Suara langkah itu ringan lagi pendek-pendek, jelas suara langkah kaki seorang wanita. Belum terdengar suara ketukan pintu, dengan kemalas-malasan Nyo O Ching telah berseru, masuklah suara langkah kaki itu seketika terhenti, tampaknya si pendatang merasa amat terkejut. Akhirnya pintu dibuka. Orang dan masuklah seorang wanita yang amat cantik, amat lembut dan amat manis. Ayah, kau belum tidur? Ternyata wanita yang barusan muncul adalah Hoa Ugi. Ingin tidur? Hanya malam ini kelewat pening, keheningan membuat aku pingin minum arak, jawab Nyo O Ching masih memandang keluar jendela. Boleh minum arak semua? Tabib pasti berkata, seorang pasien tidak boleh minum arak. Nyo O Ching membalikan tubuh dan menyahut sambil tertawa, menurutmu, bolehkah aku minum arak kalau ayah ingin minum? Siapa yang mampu menghalangi Hoa Ugi turut tertawa? Mendengar perkataan itu, di atas wajah Nyo O Ching segera tampil suatu perasaan apa boleh buat yang sukar dilukiskan dengan kata, ujarnya sambil tertawa getir, semua orang sukses, seringkali tidak dapat mendengar kata hati yang sesungguhnya, tentu saja Hoa Ugi mengerti apa maksud perkataannya itu, namun dia hanya tertawa. Biarpun wajahnya dipenuhi senyuman namun dibalik matanya sama sekali tidak ada niat tersenyum, tertawa semacam. Ini jauh lebih menggidikan hati ketimbang sama sekali tidak tertawa. Malam semakin hening, angin berhembus semakin dingin, di ujung musim gugur, tiada bintang yang berbicara di udara. Aneh, hari ini Tai Suya tidak berada di sini, juga tidak balik ke istana, sebenarnya dia pergi kemana? Matanya Hoa Ugi. Ke sebuah tempat, sebuah tempat yang amat jauh, sebuah tempat yang sangat dekat, jawab Nyo Ching. Sangat jauh? Amat dekat? Apa maksud perkataan ini tempat yang dia kunjungi boleh dibilang sangat dekat, tapi bisa juga dibilang amat jauh, kata Nyo Ching sambil menatap wajahnya, ini mah tergantung kejadian apa yang sedang dihadapinya. Bila nasibnya buruk berarti dia mati, kalau mati berarti pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Bila bertemu jebakan hingga nasibnya kurang beruntung dan ditangkap, dia pasti berada dekat dari situ. Hoa Ugi mengawasi kerutan di atas wajah Nyo Ching, tidak berjumpa selama berapa hari, dia merasa kerutan di wajah ayahnya bertambah banyak, bahkan bertambah dalam. Aku sama sekali tidak menguatirkan keselamatan Tai Suya, apa yang bisa ku perbuat setelah mengawasi kakinya yang masih dijepit dengan papan. Lanjutnya, aku hanya seorang pasien, kakiku sedang diikat dengan papan yang menyiksaku setengah mati, mau bergerak pun sama sekali tidak mampu, biarpun berhasil menemukan dia, apa yang bisa ku perbuat? Membantunya? Biar punya keinginan berbuat begitu pun tidak punya kekuatan, ayah sudah memangku jabatan banyak tahun, kau pasti masih mempunyai orang kepercayaan, ujar Hoa Ugi seakan sangat menguatirkan keselamatan Tai Tian, apakah perlu ku beritahu kepada mereka, agar orang-orang itu pergi mencari Tai Suya dari mana kau bisa tahu kalau aku masih memiliki orang kepercayaan? Tanya Nyo Ching sambil menatapnya tajam. Sejak dulu, tidak seorang jenderal pun yang tidak memiliki orang kepercayaan, Hoa Ugi tertawa, sekalipun tidak pernah digunakan sepanjang masa hidupnya, paling tidak pasti sudah mempersiapkan jauh sebelumnya, Nyo Ching tertawa. Biarpun saat ini masih selisih jauh menjelang fajar meningsing, namun masa gelap akhirnya pasti akan berlalu dan hari terang pasti akan muncul juga, Nyo Ching mengalihkan pandangannya keluar jendela. Di saat menjelang fajar, ketika hawa dingin masih menyelimuti udara pagi, bisa menikmati semangkuk bubur kedele memang merupakan satu kenikmatan yang luar biasa, ayah ingin minum bubuk kelede sudah cukup lama aku tidak menikmati bubur kedele dari nona hitam, bubur kedele nona hitam seru Hoa Ugi, maksud ayah, bubur kedele asin yang dijual di kedai bubur asin benar, konon resep mereka diwariskan secara turun-menurun itulah sebabnya dagangan mereka sangat laris, biasanya sebelum fajar meningsing, dagangan mereka sudah habis terjual, baik, kalau begitu aku akan ke sana dan membelikan semangkuk untuk ayah, bila dia sudah selesai membungkus bubur itu. Terimalah dengan tangan kiri kemudian kembalikan kepadanya lagi dengan tangan kanan, katanya O Ching, katakan, kau ingin minum semangkuk dulu di situ, berbinar sepasang meto Hoa Ugi setelah mendengar perkataan itu. Dia pasti akan bertanya kepadamu, mau menggunakan mangkuk apa, ujarnya O Ching lebih jauh, maka jawab saja semibarang mangkuk asal bukan mangkuk yang sudah gumpil, hanya begitu benar, apakah kata-kata itu merupakan kod rahasia untuk berhubungan? Jadi si nona hitam adalah orang kepercayaan ayah diresak Hoa Ugi lebih jauh. Nyo O Ching mengangguk tanda membenarkan. Apakah perlu disampaikan suatu berita? Tidak perlu, tidak usah bicara apapun baik, aku tahu kabut tebal berwarna putih muncul dari tengah hutan di atas bukit, menguap ke udara dari permukaan tanah yang lembab, sementara asap putih mengepul dari atas kuali. Si nona hitam baru saja membuka penutup kuali dan mengambil semangkuk bubur kedele, setelah diberi sedikit bumbu maka semangkuk bubur kedele asin dari nona hitam sudah dihidangkan di depan tamu yang antri. Saat itu Fajar belum menyingsing, tapi di dalam kedainya sudah ada 6-7 orang tamu yang sedang antri. Nona hitam sedikit pun tidak hitam, bukan saja tidak berwarna hitam, kulit tubuhnya justru kelihatan sangat merah, semerah gadis perawan yang baru pertama kali bertemu kekasihnya, warna merah yang menghiasi pipi mereka. Usianya seputar 25, 6 tahunan, mukanya bulat, alis matanya melengkung bagai bulan, biji matanya hitam berkilat bagaikan rembulan yang muncul sehabis hujan deras, hidungnya kecil mancung, bibirnya bagai buah delima merekah. Dia pun memiliki sepasang kaki yang mulus, ramping dan halus, ditambah celana hitamnya yang ketat, membuat nona itu nampak sangat menawan. biarpun sepasang tangannya sudah terbiasa bekerja keras, namun jari jemarinya masih tampak mulus, ramping dan indah, selembut petau yang baru diangkat dari dalam kuali. Sewaktu Hoa Ugi tiba di situ, 7-8 buah meja yang tersedia dalam kedai sudah ditempati belasan orang, setiap tamu asik menikmati bubur kedelai dan seakan saling tidak mengenal. Selamat pagi sapa nona hitam sambil tertawa, pagi amat nona sudah sampai di sini. Katanya kalau datang terlambat, tidak akan kebagian bubur, sahut Hoa Ugi sambil tertawa pula. Maklumlah, mulai memilih kedelai, mencuci, menumbuk hingga memasak, semuanya kulakukan sendiri, jadi ya beginilah, tapi akibatnya semua pembeli jadi sengsara, sebab harus datang lebih awal, Hoa Ugi seakan sedang mengomel. Sementara kedua orang itu saling berbincang, belasan tamu lainnya seakan tidak mendengar, mereka semua masih asik menikmati bubur kedelainya sehingga tidak berminat untuk memperhatikan urusan lain. Tolong siapkan dua mangkuk bubur, aku akan membawanya pulang, kata Hoa Ugi sambil menyodorkan mangkuk yang dibawanya. Baik, ketika bubur itu telah siap dan diserahkan kepada Hoa Ugi, gadis itu segera menerimanya dengan tangan kiri lalu mengembalikan kepada nona hitam itu dengan tangan kanannya. Lebih baik aku menikmati semangkuk dulu di sini, Oya berkilat sepasang metu nona hitam, mau memakai mangkuk apa sembarang, asal bukan mangkuk yang lumpil. Hoa Ugi telah melaksanakan semua tugasnya sesuai dengan perintahnya O-O-Cing. Dan seharusnya persoalan pun sudah selesai sampai di situ. Siapa tahu baru saja menerima kembali mangkuk berisi bubur dari tangan Hoa Ugi, mendadak terlihat nona hitam mengernyitkan dahinya, mangkuk berisi bubur panas yang berada di tangannya tahu-tahu sudah dilemparkan ke arah sebuah meja di tengah ruangan, meja yang ditempati tiga orang tamu. Bubur panas itu segera meluncur ke udara dan menyiram ke wajah tiga orang itu. Dengan cekatan ketiga orang itu berjumpalitan lalu menyingkir ke samping, berbarengan dengan gerakan itu, tiba-tiba sisa tamu yang lain telah melompat bangun, dalam genggaman mereka pun sudah bertambah dengan belasan macam senjata tajam. Pedang, golok, kapak, senjata rahasia, ruyung, pulan keantit, hampir semua jenis senjata tajam ditujukan ke tubuh nona hitam. Dengan amat cekatan nona hitam menyambar kualinya kemudian melesat ke atas udara dengan menjebol atap rumah, kemudian dengan satu gerakan yang indah dia berdiri di atas wuungan rumah. Baru saja tubuhnya berdiri tegak, mendadak dari hadapan wuungan rumah meluncur datang sebaris. Anak panah, nona hitam segera membungkukan tubuh sambil melayang turun ke tengah jalanan. Seorang pemuda bersenjata sepasang kapak segera menyongsong kedatangannya, bagaikan putaran roda pedati sepasang senjatanya membacok tubuh gadis itu berulang kali. Dari balik kegelapan terlintas sekilas cahaya darah, disusul percikan darah segar berhamburan kemana-mana. Tau-tau pemuda bersenjata kapak itu sudah roboh terkapar ke tanah, darah masih bercucuran membasai wajahnya, perasaan kaget, tercengang, ngeri bercampur aduk di wajahnya, seakan hingga saat ajalnya dia masih belum percaya kalau nona hitam bisa menghabisi nyawanya. Di tengah hujan darah, kembali ada empat orang muncul dari balik warung, dengan membagi diri jadi dua arah, satu rombongan menyerang tubuh bagian atas nona hitam itu sementara rombongan yang lain membabat bagian bawah tubuhnya. Orang kelima yang kemudian munculkan diri bersenjatakan sebuah ruyung panjang, senjatanya bagaikan seekor ular berbisa langsung melilit ke arah pinggangnya. Letak dengan cepat ruyung itu melilit di pinggang nona hitam, sementara senjata tajam yang berada di tangan keempat orang lainnya sudah berada tidak sampai satu inci dari tubuh nona itu. Semua peristiwa berlangsung dalam waktu sekejap, belum sempat Hoa Ugi melihat jelas apa yang terjadi, tahu-tahu ruyung itu sudah melilit di pinggang nona hitam di susul kemudian senjata di tangan keempat orang itu sudah dibacokan ke atas tubuhnya.